serta memanfaatkan pemain-pemain yang didapat dari pinjaman, kreditan, hingga belas kasihan Arsenal dengan baik. Kurasa ini akan jadi awal kebangkitan Barcelona dan kita bisa fokus kembali menertawakan Manchester United. Bertemu lagi dengan aku, John Tukang Becot Bola, yang sekalipun tak pernah main bola di Stadion. Kali ini aku mau membahas Barcelona yang sudah lupa caranya kalah. Barcelona sudah 6 pertandingan tak terkalahkan secara beruntun dan juga 10 pertandingan liga tanpa sekalipun mencicipi apa itu kekalahan. Padahal di awal musim mereka sempat tersewak-sewak karena ditinggal Luis Suarez dan legenda sekaligus mega bintang mereka, Cak Tessy, ke Paris Saint-Germain dengan status free transfer pula. Bukan hanya itu kabar kebangkrutan Barcelona, menggema kemana-mana, seolah-olah tim ini sudah mau bangkrut. Akan tetapi bisa dibilang Barcelona yang sekarang bukanlah Barcelona pada awal musim. Jika bisa dihitung dengan angka, aku bilang Barcelona sekarang ada di rating 60, sedangkan awal musim ratingnya cuma 20. Itu pun karena ada breakweight, kalau tak ada baru 40. Memang kalau ada dia, kekuatan Barcelona bertambah. Tambah berkurang. Tapi yang perlu kita henankan, dapat dari mana pula Barcelona ini beli para pemain. Soalnya Barcelona ini masuk dalam 3 besar tim yang pembeliannya cukup jor-joran di bursa transfer musim ini. Takapnya mau bangkrut. Apa iya Spanyol ada pula babi ngepet? Yang aku tahu, babi di sana memang mendatangkan uang. Tapi bukan ngepet, dipanggang dulu baru dijual. Makanya lebih masuk akal hewan lain seperti kadal ngepet atau yang paling keren, bihawak ngepet. Jadi aku pun bingung kemana Barcelona ini masih bisa survive hingga saat ini dengan uang yang pas-pasan bahkan kabarnya hutang di mana-mana. Tapi usut punya usut, Barcelona ini mendatangkan pemain-pemain terbaik yang diinginkan Safi dengan kredit, pinjaman, serta belas kasihan Arsenal. Ya, Barcelona menjadi tim yang paling sibuk dalam bursa transfer pertengahan musim ini. Total mereka sukses memboyong 4 pemain dan 3 di antaranya adalah pemain depan dari tim-tim besar di Liga Inggris. Yang pertama adalah Ferran Torres. Dia adalah salah satu pemain muda potensial. Meskipun penampilannya di Barcelona belum terlalu spesial, tapi nyatanya pola permainan barka bisa dia praktekkan dengan baik. Dia dibeli 40 juta euro dari Manchester City. Itu pun dikredit selama beberapa tahun dengan jaminan BPKB bis Barcelona. Yang kedua ada Matraore Baby Oil yang dipinjam dari Wolverhampton. Banyak yang mempertanyakan pembelian ini, ke mana tidak pada ujung kulon itu musim ini tak bisa berbuat banyak di IPL bahkan cenderung cuma seruduk sana-sini. Tapi nyatanya, Safi memanfaatkan itu dengan baik. Dari 5 halaga yang telah dilakukan Adama Traore, sudah 4 asis yang dia kumpulkan. Kayaknya sampai ini tahu betul kemampuan Traore. Belum lagi dia memang asli didikan lemah siah yang tahu betul filosofi Barcelona. Ya, terlepas masalah minyak yang membazir dan lebih baik dijual karena sekarang lagi langka. Traore tumbuh menjadi pemain luar biasa di Barcelona. Yang terakhir adalah Aubameyang. Sudah kubilang, dia ini ada konspirasi dengan Barcelona. Tapi ya sudah lah ya, memang rejikinya Barcelona kayaknya. Parahnya lagi, hasil belas kasih Arsenal ini paten juga. Dari 6 laga dia dah cetak 5 gol. Ngeri kali ya kan? Ronaldo aja yang cakapnya got cuma cetak 1 gol dari 10 laga. KMU juga lah dinya. Perlahan tapi pasti, Blaugrana mulai menunjukkan kebangkitan mereka di musim ini. Hadirnya barisan pemain baru di bursa transfer musim dingin menjadi kunci sang juru taktik Safi untuk menjalankan sistemnya. Kami telah meningkatkan performa kami dan kami harus mampu memanfaatkan ruang yang terbuka sebaik mungkin. Kata Safi dilansir football Italia. Ini adalah model taktik yang kita inginkan. Itulah yang kami cari dan capai saat ini. Kami adalah Barcelona. Tetapi kami harus ingat kami belum memenangkan apapun. Kami masih ingin terus menang. Video ini juga menandakan bahwa Barcelona dah tak bisa kita jadikan bahan lelucon. Safi menurutku berhasil meraci kembali tikita ke khas Barcelona serta memanfaatkan pemain-pemain yang didapat dari pinjaman, kreditan, hingga belas kasihan Arsenal dengan baik. Kurasa ini akan jadi awal kebangkitan Barcelona dan kita bisa fokus kembali menertawakan Manchester United. Aku John, see you next time. Bye.